Intro Halo, salam sejahtera semua Selamat datang ke channel ini untuk kupasan berita info terkini Hari ini saya ingin berfungsi kepada anda semua Berkaitan dengan info terkini yang hangat diperkatakan oleh setiap gelongan masyarakat Khususnya netizen Malaysia Nah, tanpa membawa masalah lagi saya akan teruskan pengungsian berita ataupun info ini Dimana hutang berjaya dibayar tetapi sehingga kini silhamza masih tanggung keluarga Kata Suami silhamza itu baik Di sebalik menut melandah keluarga silhamza suami penyanyi tersebut Ubay meluahkan pandangan pribadinya mengenai istrinya itu Selain menyifatkan sila seorang wanita yang kuat Menurut Ubay atau nama sebenarnya Muhammad Ubaidillah Muhammad Zulkifli sila sudah melalui pelbagai dugaan dan cabaran getir sepanjang 33 tahun Hidupnya selain mengaktifkan dirinya bekerja demi kesejahteraan keluarga Bekerja seawal usia 10 tahun tidak pernah pegang duit, kad bank, dan kad pengenalan sendiri Sehingga usia 28 tahun dia juga berkahwin atas pilihan keluarga Melalui penderaan mental dan juga fizikal dalam tempoh 3 tahun Perkahwinan tanggung bekas suami bercerai dan trauma Mulakan hidup baru selepas bercerai dengan menanggung hutang keluarga beratusan ribu Hutang berjaya dibayar tetapi sehingga kini masih tanggung keluarga Dia sendiri tidak ada sesiapa yang membantu baik keluarga maupun orang lain Ramai yang cerca dan hina hanya dia tahu apa yang dia lalui sepanjang 33 tahun Kehidupannya tidak ada tempat untuk berkongsi Jika dikongsi tidak ada siapa yang indah Malah lebih dikira untuk bekerja dan bekerja katanya Ubay membuat perkongsian berkenaan di platform X hari ini Sekaligus memberi gembaran bahwa dia cuba memahami situasi Dan tekanan yang kini dialami istrinya itu Selain itu, Ubay juga mendudakkan silatilah sedaya upaya Berusaha memberikan yang terbaik buat keluarganya Menuruti hasil titik perlu dan penat lelanya bekerja Setiap bulan pasti ada saja perlu dibayar Dan ditunaikan segala hasil titik perlu-perlu didahulukan keluarganya Tidak ada alasan yang boleh diberikan Sebab itulah tugas seorang anak sulung Jangan jadi anak derhaka Kesehatan mental dan fisikal Tidak ada siapa yang tahu dan ambil peduli Trauma yang dihadapi perlu dilupakan dengan cara paksa Karena itu saja pilihan yang dia ada Saat ini kata Ubay Ia paksa gagal dalam perkawinan pertama Dia melakukan kehidupan baru di perkawinan keduanya Juga tidak sudah untuk dia dikurniakan rezeki Mendapat insan dan keluarga baru Yang mendengar kisah hidup kehidupannya Tetap inikmat itu hanya sebentar Dia kehilangan ibu mertua dan adik iparnya Seminggu sebelum bertunang kehilangan adik ipar Beberapa hari sebelum bernikah Kehilangan ibu mertua Saya sangka kehidupan saya sudah cukup mencabar Dan penuh dugaan ternyata ada yang lebih besar untuk orang lain Inilah dia bisa seorang wanita hebat yang saya kenali katanya Terdahulu konflik keluarga Sila telah menjadi bualan Mulut ramai Kepala seorang demi seorang adik beradiknya Mulah menjajah cerita di media sosial Ia susulan tindakan Sila untuk menjual kediaman Yang diduki keluarganya Hingga menyebabkan alih keluarganya Yang mendiami rumah berkenaan terpaksa keluar Sebelum ini Dalam satu secara langsung di tiktok Sila Ada menyebabkan mau menjual kediaman berkenaan Karena mau mencari rumah yang lebih selesa Untuk keluarganya Jadi saudara dan saudari semua itu saja info hari ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Semoga kita jumpa lagi Dalam perkongsian info-info yang saya akan kongsikan Dari semasa ke semasa Sekian dan terima kasih Jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax